Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini, lagi-lagi aku mau nge-share sebuah tips dan trik yang ada di website untuk programmer pemula. Ingat, programmer pemula yang aku bilang, jadi ini benar-benar tips dan trik untuk programmer pemula. Buat kalian yang ngerasa udah jago dan nggak butuh ini, silakan skip video ini. Nggak usah ditonton karena, ya sesuai judulnya, tujuan video ini adalah untuk pemula yang belum tahu cara yang akan aku jelasin di video kali ini. Nah, yang mau aku bahas di video ini yaitu ini. 5 cara mudah mengatur posisi div ke tengah layar. Nah, pemula banget kan ya? Nah, walaupun pemula kayak begini yang aku mau bahas, tapi ketika aku ngeliat di forum-forum untuk programmer, banyak banget yang nanya pertanyaan ini, cara menengahkan konten mereka ke tengah-tengah layar, baik itu, apa ya, baik itu teks, gambar, atau yang lainnya. Nah, jadi aku langsung bikin aja nih, pake div nanti. Nanti di dalam div bisa kita isi apa aja, peks, image, atau gambar, atau yang lainnya. Jadi, intinya yang bakal aku share adalah cara mengatur posisi div ke tengah layar. Nah, sesuai yang aku bilang tadi ya, ini untuk pemula banget, jadi buat kalian yang ngerasa udah gak butuh ini, silahkan skip video ini. Dan buat kalian yang ngerasa masih pemula dan belum tahu cara-cara ini, silahkan nonton sampai selesai. Ya, kayak begitu aja. Oke? Gak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Untuk latihan praktek video kali ini, aku udah bikin sebuah file. Nama filenya centerdiv.html ini masih kosong, jadi kita bakal bikin struktur HTML 5 biasa dulu. Dan di title-nya aku mau bikin judulnya kayak begini aja, lima cara meletakkan div ke tengah layar. Kayak begini aja. Urup gede, urup gede. Nah, udah. Terus di sini aku bakal bikin dua buah div ya, parent. Dan di dalam parent ada child. Nah, di parent ini, parent ini artinya sebagai container untuk child, di mana child ini akan berada posisinya di tengah-tengah parent. Jadi kita bakal berfokus ke child ini untuk meletakkannya. Dan aku bakal bikin kayak begini deh, biar ada tandanya. Tolong posisikan aku ke tengah. Kayak begini. Oke, save dan open with life saver aja ya. Nah, ini dia. Ini close. Nah, tolong posisikan aku ke tengah. Aku bakal kasih sebuah border untuk parent-nya biar kelihatan perbedaannya. Style. Kelas parent. Di parent ini aku bakal bikin border solid. Nah, save. Lihat. Oke, parent kita udah punya border. Dan aku mau kasih hit 500px. Save dan lihat. Ini aku kecilin aja ke sebelah kanan dan ini sebelah kiri. Jadi kita langsung save, refresh. Tanpa refresh langsung kelihatan perbedaan di sini biar lebih cepat. Nah, jadi misi kita adalah membuat text ini berada di tengah di tengah parent ini. Nah, itu kita bakal pakai dengan 5 cara yang bakal kita bahas di sini. Cara pertama yang bakal kita coba adalah menggunakan position. Aku kasih tanda aja ya. Cara position. Mengatur position gitu deh. Nah, yang kita lakukan yang kita harus lakukan pertama kali adalah aku styling celnya juga. Kayak begini. Nah, untuk mengatur position kita harus otak-atik kelas parentnya dulu. Gampang aja. Kita tinggal tambahin aja property position. Kayak begini. Dan kita kasih nilainya atau value-nya adalah relative. Oke, coba save dan belum ada perubahan ya. Kita harus ngotak-atik kelas celnya juga. Nah, setelah itu di kelas cel kita akan ngasih property position juga yang nilainya adalah absolute. Save. Belum ada perubahan. Masih ada yang harus kita otak-atik. Nah, kita tambahin lagi top. Jarak dari topnya atau jarak dari atas sebesar 50%. Save. Nah, dari top udah ada nih. Udah berubah ya posisinya. Setelah itu kita ngasih jarak dari kiri. Yaitu dengan property left. Nilainya juga 50%. Save. Nah, sekarang udah pindah dari atas dan dari kiri. tapi bener nggak sih ini udah ada di tengah. Untuk itu aku bakal coba menggunakan light shot di select area dan aku bakal pakai garis kayak gini untuk nentuin bener nggak sih udah ke tengah. Lihat. Ini dan ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri kotak sebelah kiri dan kotak sebelah kanan berbeda ukurannya dengan kata lain. Tulisan ini nggak ada di tengah soalnya lebih jauh jarak antara dari kiri dengan dari kanan. Jadi ini nggak di tengah kan. Berarti kerjaan kita belum selesai di otak atik kelas cel ini. Butuh tambahan lagi. Nah, tambahannya apa? Tambahannya kita harus nambah property yang namanya transform. Nah, di dalam transform ini kita kasih nilai translate nah, sebentar ini ganggu banget ininya. Aku pencet ini untuk ngilangin atau untuk toggle tampilan ini temen-temen bisa mencet ini ya control spasi tuh. Jadi, aku nggak mau tampilin infonya karena terlalu apa ya semak terlalu apa ya ngalangin jadi aku pencet control spasi untuk menyembunyikan oke, translate di dalam translate kita ngasih nilai min 50% koma min 50% nah, udah kita save lihat tuh posisinya berubah untuk membuktikan sekali lagi pakai let's shot ini kasih garis sini dan sini nah, temen-temen bisa lihat sendiri lah ya kotak kiri dan kotak kanan udah sama besarnya dengan kata lain tulisan tolong posisikan aku ke tengah ini udah berada di tengah yaitu dari kiri udah sama dari kanan udah sama sekarang kita coba dari atas sama dari bawah udah sama juga apa nggak dari bawah dulu sekarang dari atas nah, jarak antara atas ke bawah pun sama besarnya berarti emang udah bener-bener text ini di dalam div ini udah bener-bener ke tengah posisinya nah, kayak begitu aja cara pertama untuk mengatur div ke tengah menggunakan position cara kedua yang bakal kita gunakan untuk memposisikan div ke tengah adalah menggunakan flexbox jadi aku hapus-hapusin dulu ini semua ini aku ini ya cara flexbox nah, kita coba save seharusnya udah kembali ke posisi asal yuk kita coba dengan posisi flex bukan sorry dengan cara posisi flexbox tapi dengan cara flexbox nah, cara yang pertama kita ngatur di kelas parent-nya dulu di kelas parent kita kasih property display yang isinya adalah flex oke save belum ada perubahan kita harus nambah lagi yang namanya justify content yang isinya center save nah kita udah memposisikan text atau div ini ke tengah secara horizontal aja nah teman-teman kalau kalian mau menengahkan div secara horizontal atau sumbu x aja kiri ke kanan kalian bisa pakai property justify content yang nilainya center kayak begitu aja udah cukup tapi kalau mau ke tengah antara horizontal dan vertikal berada di tengah sini kalian harus nambahin satu lagi yang namanya align items center save udah ke tengah jadi secara horizontal dia di tengah secara vertikal dia juga udah ke tengah nah jadi kalian bisa lihat ya aku ulangin kalau kalian mau secara horizontal aja kalian bisa pakai yang justify content center kalau kalian mau vertical aja ini aku reset dulu kalau kalian mau ke vertical aja yang di tengah kalian bisa pakai align items aja yang center tuh di tengah kalau mau dua-duanya kalian harus pakai property justify content center dan align item center save dan jadilah kayak begini verticalnya di tengah horizontalnya di tengah lanjut cara ketiga cara ketiga ini kita sebut atau kita gunakan cara grid nah aku reset lagi semuanya save dan kembali ke posisi awal nah di posisi awal ini kita tambah display grid di parentnya nah ini yang harus pertama kita lakukan di dalam kelas parent kita kasih display grid udah selesai save belum ada perubahan nah sekarang sama kayak flex tadi kita bisa kasih justify bukan justify content ya kalau untuk grid kita pakai justify items center save nah dengan menggunakan justify items yang isinya center kita bisa menengahkan div ke tengah layar berdasarkan sumbu x atau horizontal atau kiri ke kanan ada di tengah bukan horizontal bukan vertical kalau kalau mau vertical gimana kalau mau vertical kita kasih align items jadi hampir hampir mirip dengan flexbox ya kita kasih align items center save dia udah berada di tengah secara horizontal dan vertical sama kayak flexbox tadi kalau mau horizontal aja justify items kalau mau vertical aja align items kalau mau dua-duanya harus pakai justify items dan align items di grid supaya bisa ke tengah berdasarkan posisi horizontal dan vertical yang ini cara keempat untuk menengahkan div hapus dulu semuanya save dan kembali ke posisi awal cara yang mau kita pakai di cara keempat ini cara flex dan margin jadi kita kasih flex dan margin kalau tadi flex kan udah kita pakai flexbox nah di flexbox ini kita cuman naruh property propertinya di parent aja di chel gak ada property nah kalau flex dan margin ini kita ngasih di parent dan chel nya juga jadi chel nya gak dicuekin yang tadinya di flexbox kan chel nya dicuekin ya kelas chel ini gak ada property kosong gitu aja kalau di cara ini ada propertinya nah gimana langsung aja aku praktekin yang pertama kita harus kontak-kati kelas parent kita tambahin sebuah properti namanya display dan isinya flex jadi hampir sama kayak flexbox tadi karena kita ini pakai flex juga di save dan belum ada perubahan kita tambahin lagi di kelas chel sekarang nah ini yang aku bilang tadi di flexbox yang pertama kan chel nya ini dicuekin aja gak ada property apa-apa nah disini chel nya dikasih property property nya apa property nya adalah margin nah margin ini nilainya kita kasih auto save nah udah ke tengah dia jadi cukup nambahin display flex di kelas parent dan nambahin margin auto di kelas chel jadilah kayak begini langsung otomatis dia ada di tengah secara vertical dan secara horizontal ini cara terakhir di video tips dan trik ini nah cara terakhirnya apa cara ini sama dengan cara sebelumnya perbedaannya adalah kita bukan pakai cara flex dan margin tapi kita pakai cara grip dan margin oke kita coba aja hapus ini semua supaya reset ke posisi awal save dan ada di sini ini benar-benar mirip dengan flex dan margin untuk grid dan margin perbedaannya flex cuma diganti dengan grid aja cobain aja display grid nah kita nambahin property display yang isinya grid ke kelas parent save belum ada perubahan di chel kita juga kasih margin nilainya auto udah kayak begitu jadi perbedaannya yang tadi flex diganti dengan grid kayak begitu aja coba kita save dan dia udah ada di tengah antara vertikal dan horizontal ya segitu aja pembahasan video kali ini kita udah ngebahas tentang cara-cara membuat mengatur posisi sebuah div ke tengah layar menggunakan CSS nah dengan adanya tips dan trik atau tutorial ini semoga teman-teman yang masih pemula nggak nanya-nanya lagi tentang cara menengahkan div di forum-forum karena yang aku lihat ya udah terlalu banyak pertanyaan tentang itu padahal itu bisa diselesaikan dengan CSS dengan cukup mudah oke kayak begitu aja video kali ini kayak biasa buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe silahkan di subscribe dulu terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru aku tersebut buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya makasih udah nonton video ini sampai selesai kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati